Linsay Lohan Santer dikabarkan telah memeluk Islam sejak ia mempelajari Al-Quran pada 2015 lalu. Berbicara mengenai Al-Quran, wanita berusia 30 tahun ini mengatakan bahwa kitab suci umat Muslim tersebut telah menjadi pelipur lara baginya, itu seperti pelipur lara untuk saya. Itu seperti hal yang membuat saya merasa aman. Kata Linsay dalam sebuah acara televisi di Kuwait. Ketika ditanya mengenai perasaannya saat pertama kali mempelajari Al-Quran, ia pun bercerita bahwa Al-Quran yang dimilikinya adalah sebuah hadiah dari seorang teman dekatnya. Seorang teman yang sangat dekat dengan saya di London memberi saya kurat. Jadi saya mulai mempelajari dan membacanya. Ujar Linsay Lohan, lebih lanjut Linsay mengatakan bahwa ia menggunakan bantuan aplikasi untuk mendengarkan lantunan Al-Quran. Sulit tapi ini sesuatu yang baik. Saya ingin tahu apa saya benar-benar bisa melakukannya. Tuturnya, selain mempelajari Al-Quran, Linsay pun mempelajari hadis Nabi Muhammad SAW. Di mana hal tersebut terlihat dari keterangan foto yang diunggahnya kemarin, tanggal 7 Februari tahun 2017. Tindakan apa yang paling baik dengan mengembirakan hati manusia, dengan memberi makan orang yang lapar, dengan membantu para korban, dengan meringankan kesedihan dari duka, dan dengan menghilangkan penderitaan mereka yang terluka. Bukhari, tulis Linsay Lohan kemarin. Linsay Lohan Santer dikabarkan telah memeluk Islam. Sejak ia mempelajari Al-Quran pada 2015 lalu. Berbicara mengenai Al-Quran, wanita berusia 30 tahun ini mengatakan bahwa kitab suci umat, muslim tersebut telah menjadi pelipur lara baginya. Itu seperti pelipur lara untuk saya. Itu seperti hal yang membuat saya merasa aman. Kata Linsay dalam sebuah acara televisi di Kuwait. Ketika ditanya mengenai perasaannya saat pertama kali mempelajari Al-Quran, Ia pun bercerita bahwa Al-Quran yang dimilikinya adalah sebuah hadiah dari seorang teman dekatnya. Seorang teman yang sangat dekat dengan saya di London memberi saya Al-Quran. Jadi saya mulai mempelajari dan membacanya. Ujar Linsay Lohan. Lebih lanjut Linsay mengatakan bahwa ia menggunakan bantuan aplikasi untuk Mendengarkan lantunan Al-Quran, sulit tapi ini sesuatu yang baik. Saya ingin tahu apa saya benar-benar bisa melakukannya. Tuturnya, selain mempelajari Al-Quran. Linsay pun mempelajari hadis Nabi Muhammad SAW. Dimana hal tersebut terlihat dari keterangan foto yang diunggahnya kemarin, tanggal 7 Februari tahun 2017. Tindakan apa yang paling baik, dengan mengebirakan hati manusia. Dengan memberi makan orang yang lapar, dengan membantu para korban. Dengan meringankan kesedihan dari duka. Dan dengan menghilangkan penderitaan mereka yang terluka. Bukhari, tulis Linsay Lohan kemarin. Linsay Lohan Santer dikabarkan telah memeluk Islam. Sejak ia mempelajari Al-Quran pada 2015 lalu. Berbicara mengenai Al-Quran, wanita berusia 30 tahun ini mengatakan bahwa kitab suci umat. Muslim tersebut telah menjadi pelipur lara baginya. Itu seperti pelipur lara untuk saya. Itu seperti hal yang membuat saya merasa aman. Kata Linsay dalam sebuah acara televisi di Kuwait. Ketika ditanya mengenai perasaannya saat pertama kali mempelajari Al-Quran. Ia pun bercerita bahwa Al-Quran yang dimilikinya adalah sebuah hadiah dari seorang teman dekatnya. Seorang teman yang sangat dekat dengan saya di London memberi saya Quran. Jadi saya mulai mempelajari dan membacanya. Ujar Linsay Lohan. Lebih lanjut Linsay mengatakan bahwa ia menggunakan bantuan aplikasi untuk Mendengarkan lantunan Al-Quran, sulit tapi ini sesuatu yang baik. Saya ingin tahu apa saya benar-benar bisa melakukannya. Tuturnya, selain mempelajari Al-Quran. Linsay pun mempelajari hadis Nabi Muhammad SAW. Dimana hal tersebut terlihat dari keterangan fokus.